Halo Youtubers, I'm back with another video Bagi teman-teman yang belum tau, aku siapa, perkenalkan aku Aldo Nah, sesuai judul videonya, kali ini aku mau ajakin kalian Untuk ngeliat peninggalan Indonesia di Timor Leste Yaitu, Patung Christus Rey Mau tau keseruannya, make sure untuk stay tuned di video ini Jadi, perjalanan kita hari ini Mulai dari Largo de Lesidere Menuju ke Christus Rey Ya, sekitar 6 km Butuh 20 menit ke Christus Rey Perjalanan kita menuju ke Christus Rey Akan melewati Jardin Presiden B.J. Habibie Inilah Jardin Presiden B.J. Habibie Atau biasa dikenal, Ponti Habibie Selama perjalanan menuju ke Christus Rey Kita dimanjakan oleh view yang sangat bagus Yaitu, laut yang sangat bersih dan gunung Perjalanan menuju ke Christus Rey Pasti akan melewati spot tempat yang banyak orang mengunjunginya Karena fasilitasnya Mulai dari tempat penginapan, tempat makan, tempat santai Pokoknya komplit Yaitu adalah Pasir Putih Jadi, di Pasir Putih Ini ada banyak orang Soalnya, di Christus Rey Tidak ada tempat penginapan Dan tempat makan Cuma ada gorobak Jualan-jualan snack dan minuman saja Jadi, saran aku Kalau kalian jalan-jalan ke Christus Rey Harus siapkan snack dan minuman kalian Sebelum menuju ke Christus Rey Oke, sekarang kita sudah sampai teman-teman Biasanya, di sore hari itu Banyak orang yang suka berolahraga di sini Jadi, di depan ini ada tulisan Benvindu Praia di Christus Rey Di bahasa Indonesia Selamat datang di Praia Christus Rey Oke, teman-teman Sekarang kita sudah sampai di Christus Rey Sekarang kita di bawah Christus Rey ya Di situ, patung Christus Rey-nya Oke Tapi, sebelum kita naik ke atas Ke punca Christus Rey Aku mau ajakin kalian Untuk lihat-lihat di pantai Dan juga sekeliling Christus Rey Oke So, let's go So, let's go Udah di awal-awal tangga Menuju ke puncak Kristure Oke disini ada tulisan Yaitu Hadomi Ambiente Tengki Soefoer Tuir Niafatin Oke Di sebelah kanan Anak tangga Menuju ke puncak Terdapat titik-titik Perhentian jalan salib ya teman-teman Disini Oke teman-teman Sekarang kita akan menuju ke atas Bukit Kristus Re Tapi kita olahraga saja ya Supaya cepat Ya sekitar 15 menit Kita akan sampai ke puncak Gunung Kristus Re Oke Lihat view-nya Guys Di bawah Oke Let's go Gila disini ada pertigaan ya teman-teman jadi kita akan burus saja soalnya disebelah jalan menurung ke sana itu menuju ke Dolokuan kalau ke atas kita menuju ke patung kristure oke lanjut oke teman-teman disinilah titik terakhir jalan salib tapi mau menuju ke patung kristure kita harus naik ke atas bukit itu lagi oke so smart nah itu adalah tempat yang tadi kita review yaitu pasir kristure di bawah dan disebelahnya itu adalah Dolokuan ya teman-teman akhirnya kita sudah sampai ya teman-teman ini sudah dekat oke teman-teman bisa lihat di atasnya ya gak seluas di bawah sih tapi bisa dinikmatilah ini ini patungnya teman-teman oke teman-teman jadi kita sudah sampai di puncak gunung kristure lihat teman-teman sini ini wow sangat bagus ya teman-teman oke ayo kita lihat ya patung kristure yang diresmikan pada 15 Oktober 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat timur-timur ketinggian patung ketinggian patung yesus 27 meter sebagai lambam bahwa timur-timur adalah provinsi ke-27 Republik Indonesia pada waktu itu lokasi dari patung kristure ini berada di bukit fatukama yang memiliki nilai sejarah tersendiri satu kama berasal dari kata dalam bahasa tetun yaitu fatuk dan ama atau batu dan papa yang ingin menunjukkan bahwa nama dari tempat itu berarti seorang ayah yang memeluk semua orang oke teman-teman jadi sampai sini video untuk hari ini so sampai jumpa lagi di video-video berikutnya selamat menikmati